selamat menikmati dengan aku Rady Kartika dalam channel youtubeku yang berbagi informasi seputar hukum, kampus berkuliahan dan mahasiswa, nah pada video kali ini aku ingin berbagi informasi di bidang pertanahan yaitu masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum barangkali teman-teman disini mungkin pernah terkena dampak dari pembangunan proyek pemerintah, dimana mengharuskan kalian itu tanah kebangunannya harus menjadi digusur karena untuk pembangunan fasilitas umum misalnya nanti dilihat dari segi hukum pertanahan, dari segi regulasinya itu pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu seperti apa? apakah memang masyarakat itu harus merelakan tanahnya itu diambil oleh negara dalam konteks ini ya lalu kemudian bagaimana hak yang akan diperoleh oleh masyarakat yang tanah dan bangunannya terdampak untuk pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum nah itu yang mau aku bahas pada video kali ini nanti semoga ini bermanfaat kalian boleh untuk share video ini agar semakin banyak masyarakat yang paham mengenai hukumnya nah mari kita bahas aku mohon maaf lagi ya kalau nanti sepanjang video ini kalian tonton itu ada suara kendaraan sekali lagi aku mohon maaf semoga esensi dari apa yang aku sampaikan tetap dapat kalian cerna dapat kalian pahami begitu ya tanpa mengurangi ada suara kebisingan tersebut nah berbicara berkaitan dengan masalah pertanahan ada yang namanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum teman-teman nah jadi apa sih yang dimaksud dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum nah ini aku baca kebetulan aku pernah ngajar hukum agraria jadi materinya juga ada berkaitan itu nah ini aku sambil buka laptop untuk melihat slide materi yang telah aku buat ya teman-teman jadi yang dimaksud dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu adalah kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah bangunan, tanaman, dan atau benda yang berkaitan dengan tanah nah definisi ini itu dilihat dari peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 jumto peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 nah ada lagi definisi lain teman-teman mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum nah yang dimaksud pengadaan tanah jika merujuk pada undang-undang nomor 2 tahun 2012 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak oke lalu kemudian dasar hukum artinya dasar hukum itu aturan yang mengatur tentang hal tersebut nah ini ada beberapa yang pertama itu ada di undang-undang UUD 45 pasal 4 ayat 1 lalu undang-undang pokok agraria kemudian ada di undang-undang nomor 51 PRP tahun 1960 ini undang-undangnya sudah lama lalu perpres nomor 36 tahun 2005 perpres nomor 65 tahun 2006 lalu ada undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan yang terbaru aturannya ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 oke sekarang paham ya dari definisi serta apa namanya aturan hukum yang mengatur itu nah kemudian ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam konteks ini barangkali bagi si yang mengadakan pengadaan tanah tersebut dalam hal ini mungkin pemerintah nah syaratnya apa kalau merujuk pada pasal 6 undang-undang nomor 2 tahun 2012 syarat pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah yang pertama harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang kedua sesuai dengan rencana pembangunan nasional atau pembangunan daerah lalu sesuai dengan rencana strategis dan sesuai dengan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah nah selanjutnya di pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat disertai dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil oke nah kalau misalnya di kota-kota besar apalagi saat ini pemerintah kan sedang gencar banget ya untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur seperti pembangunan proyek jalan tol atau flyover atau sekarang kan sedang pembangunan untuk ibu kota negara ya ibu kota negara baru kan yang ada di kalimantan tentu saja kan itu memerlukan tanah yang sangat luas ya nah kalau misalnya tanah tersebut yang akan dibangun untuk misalnya proyek pembangunan ibu kota negara baru itu ternyata tanahnya masih merupakan tanah milik masyarakat setempat maka otomatis negara harus meminta kepada masyarakat tersebut yang tanahnya terdampak akan dibangun menjadi ibu kota itu untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada negara dan dalam konteks ini negara juga tidak serta-merta meminta begitu saja ya kepada masyarakat untuk melepaskan tanahnya kepada negara tapi juga dalam konteks ini negara melalui pemerintah melalui instansi pertanahan harus memberikan ganti kerugian yang layak dan adil atas tanah yang telah dilepaskan haknya oleh masyarakat tersebut nanti kita bahas apa saja bentuk ganti rugi yang dimaksud gitu ya teman-teman seringkali nih waktu di saya waktu di Jogja juga kan ada pembangunan jalan tol begitu nah kemudian ternyata jalan tol itu apa ya namanya berimbas pada tanah dan rumah penduduk di area tersebut jadi rumah dan penduduk rumah penduduk tersebut terkena dampak untuk pembangunan proyek jalan bukan jalan tol sorry jalan flyover gitu ya jembatan layang nah dalam konteks itu pemerintah setempat pemdanya akan memberikan ganti rugi kepada penduduk yang rumahnya terdampak untuk pembangunan jembatan layang tersebut selanjutnya selanjutnya ini pembahasannya adalah terkait dengan untuk apa saja sih tujuan pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini maksudnya adalah emangnya pemerintah mau pembangunan untuk apa saja yang bisa menjadi sasaran untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang pertama bisa untuk pertahanan dan keamanan nasional pembangunan jalan umum jalan tol terowongan jalur kereta api stasiun kereta api pelabuhan bandara atau terminal begitu ya lalu kemudian untuk pembangunan waduk irigasi saluran air minum saluran pembuangan air sanitasi infrastruktur migas panas bumi pembangunan jaringan telekomunikasi informatika lalu kemudian pembangunan rumah sakit baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit pemerintah daerah lalu fasilitas keselamatan umum untuk pembangunan jagar alam jagar budaya fasilitas sosial umum ruang terbuka hijau untuk publik tempat pemakaman umum pemerintah ataupun daerah nah ini juga sudah diatur teman-teman di dalam pasal 10 undang-undang nomor 2 tahun 2012 2012 gitu ya atas kemudian objek dari pengadaan tanah ini apakah hanya terbatas pada tanah saja ternyata menurut pasal 1 ayat 4 undang-undang nomor 2 tahun 2012 objek dari pengadaan tanah itu adalah baik itu meliputi tanah ruang atas tanah ruang bawah tanah bangunan tanaman ataupun benda-benda yang berkaitan dengan tanah itu sendiri lalu kemudian sebentar cek dulu nah kita bicara tentang tadi katanya harus disertai dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang terdampak atau pihak yang merelakan tanahnya itu dilepaskan kepada negara nah pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan secara langsung kepada pihak yang berhak lantas bentuknya apa saja nih gitu kan ya nah bentuk ganti rugi yang dapat diterima oleh pihak yang terdampak tanahnya ini untuk pembangunan pengadaan tanah bagi kepentingan umum itu antara lain bisa berupa uang bisa berupa pemberian pemukiman kembali gitu ya nanti dicarikan tempat tinggal yang baru gitu ya sebagai gantinya atau bisa diberikan tanah pengganti atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan kesepakatan antara yang mengadakan yang membutuhkan tanah ya untuk kepentingan umum tadi dengan si pihak yang memiliki tanah yang tanahnya itu terdampak jadi bisa disesuaikan kalau gak mau bentuknya uang pemukiman kembali tanah pengganti mau bentuk lain bisa jadi mau bentuk pemberian saham di sebuah perusahaan itu juga bisa teman-teman gitu ya itu bentuk alternatif lainnya nah kemudian terakhir mengenai tata cara bagaimana penetapan besaran nilai ganti rugi atas tanah yang diambil negara untuk kepentingan umum jadi kalau misalnya pemberian uang bentuk ganti ruginya maunya uang nah itu gak serta-merta kita bisa maksudnya masyarakat yang terdampak bisa begitu saja menetapkan secara individu berapa nominal yang mereka inginkan misalnya minta ganti rugi 1 miliar misalnya gak bisa semudah itu jadi ini ada prosedurnya teman-teman nah penetapan untuk besaran nilai ganti rugi atas tanah yang diambil negara untuk kepentingan umum itu pertama ditetapkan oleh lembaga pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kedua besarnya ganti rugi itu didasarkan pada nilai saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan besarnya ganti rugi didasarkan pada nilai maksudnya nilai tanah yang berlaku gitu ya pada saat diumumumkan bahwa lokasi tersebut akan dibuat untuk pembangunan untuk kepentingan umum hal ini bersifat final dan mengikat artinya tidak dapat dimusyawarahkan sepanjang penetapan itu telah disesuaikan dengan standar penilaian yang berlaku nah mengenai nilai ganti kerugian tentu saja dalam hal ini pemerintah tidak memberikan nilai ganti kerugian yang lebih rendah daripada nilai pasar atau market value-nya jadi ini nantinya pasti tidak mungkin lebih rendah dari nilai pasar misalnya harga tanah tersebut per meter di lokasi itu adalah 500 ribu per meter misalnya nah bangunan kalian berapa tanah kalian luasnya berapa nah tidak mungkin tidak dibolehkan besaran ganti kerugian itu diberikan di bawah harga pasar oke jadi tidak mungkin jadi malah ujungnya diberikan perhitungan bahwa yaudah ganti rugi tanah kalian segini padahal harganya 500 ribu per meter di lokasi tersebut tapi diganti jadi 150 ribu per meter tidak mungkin tidak bisa lebih rendah daripada nilai pasarnya dan ini nantinya juga akan dilakukan pengkajian dihitung oleh yang ahlinya di bidang itu ditetapkan oleh appraisal secara profesional dan independen dimana seorang yang nanti akan menghitung itu juga sudah mendapatkan izin dari menteri untuk melakukan tugasnya tersebut sebagai tim penilai ganti kerugian tersebut dan kemudian penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh ketua pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan hasil penilaian dari jasa penilai atau penilai publik setelah nantinya ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah nilai ganti rugi atas kerugian itu menjadi musyawarah jadi kalau mereka nih pihak instansi pemerintah instansi pertanahan sudah punya gambaran sudah menetapkan ketua pengadaan tanahnya untuk berapa nilai ganti kerugian yang dapat diberikan nantinya maka itu nanti baru akan dimusyawarahkan dengan pihak pemilik tanah yang tanahnya akan diambil lagi oleh negara jadi ketuanya sudah menetapkan bahwa nanti kami akan memberikan sekian baru nanti itu dimusyawarahkan dirapatkan didiskusikan dengan si pemilik tanah pastinya kalau dalam hal diskusi musyawarah tersebut pastikan nanti masyarakat bisa saja punya pendangan yang berbeda punya keinginan berbeda nah itu diskusilah silahkan dan terakhir hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut nantinya menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak jadi nanti apa goalsnya dari hasil musyawarah pemerintah selaku yang akan mengadakan pengadaan tanah misalnya memberikan ganti rugi besarnya sekian nih untuk termasing kaka yang tanahnya terdampak tapi nanti kalau misalnya masyarakat pasti punya pandangan berbeda bisa saja minta harganya dinaikin atau apa nah di musyawarah itu ya teman-teman akan terjadi diskusi dan nanti kalau sudah dapat goalsnya kesepakatannya bagaimana nah hasil kesepakatan itulah nanti yang akan diberikan apa namanya kepada masyarakat jadi sudah deal dengan harga sekian atau deal ada yang mintanya dicarikan rumah kembali gitu ya nah itu baru nanti diproses untuk pemberian ganti kerugiannya nah dari sini semoga teman-teman sudah punya gambaran bahwa jangan selalu mengasumsikan bahwa ketika pemerintah sedang membangun proyek atau pembangunan lain seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya itu kemudian kalian menjadi khawatir menjadi takut bahwa oh kami akan digusur oh kami kok hak kami atas tanah ini dirampas jangan berpikir seperti itu karena amanat undang-undang bahwa masyarakat dalam rangka untuk kepentingan umum memang harus melepaskan tanahnya tentu saja tidak secara cuma-cuma kalian berhak menuntut hak kalian mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil ingat ya teman-teman harus mendapatkan ganti kerugian jangan secara cuma-cuma karena tanah yang atas nama kalian disertifikat itu kan hak kalian tapi karena untuk pembangunan fasilitas umum maka kalian harus merelakan kayak saya aja karena persis di pinggir jalan raya ini ya udah dibilang waktu pas beli tanah waktu buat waktu pengurusan di apa namanya di kantor notaris itu juga sudah disampaikan karena posisinya di jalan raya maka nanti saya harus merelakan tanah saya di depan itu di teras bagian depan berapa meter jaraknya dari jalan itu untuk negara untuk pemerintah kalau sewaktu-waktu misalnya ada pembangunan pelebaran jalan atau apa nah saya udah dikasih tahu sama notaris untuk apa namanya ya memang harus merelakan tanah itu dilepas untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum gitu ya teman-teman ya semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat edukasi hukum bagi kita semua jadi orang yang sebelumnya gak paham tentang hukum semoga dengan channel saya ini menjadi terbantu gitu ya teman-teman jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati